Dengarlah firman ini, Hai lembu-lembu basan, Yang ada di gunung Samaria, Yang memeras orang lemah, Yang menginjak orang miskin, Yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, Bawalah kemari, Supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, Bahwa kamu akan diangkat dengan kait, Dan yang tertinggal diantara kamu, Dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, Masing-masing lurus ke depan, Dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke betel, Dan lakukanlah perbuatan jahat, Ke Gilgal, Dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembilihanmu pada waktu pagi, Dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, Dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela, Siarkanlah itu, Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, Hai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, Dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu, Ketika tiga bulan lagi sebelum panem. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, Dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, Dan ladang yang tidak kena hujan, Menjadi kering. Penduduk dua tiga kota pergi terhuyung-huyung, Kesatu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, Pohon-pohon arah dan pohon-pohon zaitunmu, Dimakan habis oleh belalang, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar keantaramu, Seperti kepada orang musil. Aku telah membunuh terunamu, Dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu, Tercium oleh hidungmu, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota diantara kamu, Seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomorrah, Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akanku lakukan kepadamu, Hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, Hai Israel. Sebab sesungguhnya, Dia yang membentuk gunung-gunung, Dan menciptakan angin, Yang memberitahukan kepada manusia, Apa yang dipikirkannya, Yang membuat fajar dan kegelapan, Dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan ala semesta alam, Itulah namanya.